Halo guys, gue Zalo Hunters dan selamat datang di video ini Di video kali ini gue pengen ngeliatin build alternatif untuk High Wizard Ketika kalian tuh udah terlanjur pake two hand staff Atau staff yang dua tangan gitu Dan seperti biasa sebelum lanjut ke dalam video Jangan lupa di like dan di subscribe dulu Oke, let's go guys Oke guys, jadi ini tuh adalah build full fire Jadi disini gue pake meteor, pake fireball Pokoknya intinya skill-skill yang berbau fire Karena di skill ini tuh bener-bener ngeboosting elemen fire gitu Karena ininya, karena staffnya Ya, tadi itu gue pengen jadi alchemist hari ini Cuman setelah gue pikir-pikir kayaknya gue akan jadi alchemist besok Jadi gue juga bisa sekalian ngeliatin Gimana alchemist tuh di guild liga gitu guys Jadi mungkin lebih ini lagi ya Lebih banyak lagi gitu hal yang bisa kalian tau Nah, jadi build yang gue bisa kasih liat sekarang itu adalah Build full fire Dimana kita tuh ngandelin skill meteor dan skill fireball gitu guys Nah, jadi sebenernya ini konsepnya sama aja Kayak wizard-wizard yang pake area damage ya Karena kita tuh akan kecenderungan untuk grindingnya pake meteor juga gitu Dan disini tuh gue lagi grinding di dark frame Pake meteor dan ini lumayan cepet guys Di dark frame-nya lumayan cepet mati gitu ya Dan kita bisa narik sekitar 2-3 ya Kalau yang di sebelah sana ketarik Cuman paling sering konsistennya mungkin ketarik 2 sih paling guys Di sebelah sini gitu Nah, jadi menurut gue build ini udah enak banget buat grinding Buat kalian yang mungkin mau main magic racer tapi belum sempurna Ada yang lagi nunggu damage-nya Ada yang lagi nunggu staff-nya gitu ya Pas 15 Atau kalian tuh lagi nungguin equip kalian yang lain gitu Menurut gue build ini bagus banget buat ngeganjel ya Daily kalian Karena ini tuh enak banget buat dipake grinding Paling nggak gitu Dan tentu aja kalau misalkan kita main area damage kayak gini ya Walaupun full fire, ini tuh enak banget buat ngelakuin ET juga Cuman mungkin akan ada kendala di ET kayak misalkan Edgar Atau apa gitu ya Yang si monsternya tuh fire gitu Cuman untuk ngelibas monster-monster earth tuh ini bener-bener enak banget Dan bener-bener sakit banget damage guys Oke jadi ini langsung aja ya Gue akan cepet aja Jadi pertama di bagian start-nya Ini start-nya tuh masih sama index Pokoknya banyak banget hal yang nggak berubah Nanti gue akan ngeliatin yang berubahnya Mungkin di bagian weapon aja gitu ya Equip aja Jadi ini untuk start-nya masih sama kayak build high wizard lain Dimana kita naikin in dan index Berikutnya di skill-nya skill-nya juga masih sama Ini gue masih pake build high wizard yang jaman dulu ya Yang main GF Cuman ada baiknya kalian tuh ngeganti Ini ya ya Kalian tuh ngeganti Lightning Bolt-nya ke Fire Bolt Jadi kalian tuh full-in Fire Bolt disini Karena misalkan kalian pengen main build ini ya Semua skill Fire kalian tuh bakal sakit banget Fire Bolt, Meteor Storm tuh bakal sakit banget ya Karena equip-nya gitu Dan apalagi kalau misalkan kalian tuh punya Cockwheel ya Fire Bolt sama Meteor Storm kayak gitu Jadi untuk skill-nya kayak gitu Nggak ada yang berubah sama sekali Sama high wizard yang area ya Kalau misalkan kalian pengen tau lebih detail Bisa ngeliat di video high wizard gue yang lain Biar nggak terlalu panjang ngejelasin disini gitu Dan langsung aja ke yang bedanya Yaitu adalah di mic dan weapon-nya gitu ya Ini disini untuk master equip juga Disini gue masih kekurangan down ya Karena equip down itu gue udah 2 minggu ya Gue udah 2 minggu masuk ke dalam Nightmare Temple Dapetnya tuh shield mulu Sepatu mulu Ini sepatu gue dapet 4 Shield udah dapet 3 sama sekali nggak dikasih clock Sama sekali nggak dikasih baju gitu ya Ya jadi ya gue masih belum bisa ngelengkapin equip-define armament gue guys Jadi mungkin akun gue tuh sekarang kekurangannya disitu Selalu di spam sepatu gue guys Gue nggak tau nih Apakah kalian tuh ada yang sama kayak gue ya Di spam sepatu mulu Total udah 4 biji dapet sepatu gue guys Jadi ya kekurangan gue ada di equip-define armament Mungkin ya semoga minggu ini Karena belum masuk ya Semoga minggu ini bisa dapet gitu Nah jadi yang pertama adalah tentu aja di build weaponnya yang berubah ya Sisanya yang lain sama semua Ini juga gue masih pake equip-equip yang menunjang Magic Racer Malah ini kayak headgear-nya, headwear-nya gitu ya Headwear-nya ini masih menunjang Magic Racer gitu Jadi ya kalian bisa pake headwear yang lain yang nambah damage gitu Yang nambah magic damage atau naked end itu bakal lebih gede damage-nya Ini kehitung sama kayak gue nggak pake headwear aja gitu ya Ini headwear-nya nggak guna sama sekali gitu Cuman ini menurut gue build-nya tuh udah sakit banget guys Menurut gue sakit banget sih meteor ini Ini gue di PvP aja tuh ngekill banyak banget guys Di guild expedition, entah itu di guild 3 gitu ya Kayak gampang banget ngekill ya gitu Karena enang mungkin meteor sakit banget kali ya Ya karena meteor tuh basically udah sakit banget Ditambah di boosting sama fire skill damage-nya Jadi makin sakit gitu Nah yang bikin sakitnya itu adalah di build weapon ya guys Jadi di equip yang lain sama aja ya Semua bebas mau pake yang mana aja gitu Pokoknya semuanya bebas Disini headgear-nya sama kayak hyuser lain Pake sprint set Disini gue juga pake 2 orlean By the way guys Dan kostumnya juga gue masih pake kostumnya yang menunjang Magic Racer Jadi kostumnya, headwear-nya apa aja tuh udah sakit ya Nah disini yang bikin sakitnya itu adalah ember staff-nya guys Jadi kalo misalkan kalian liat di Divine Armament Build Disini tuh ada staff yang namanya ember staff Nah ember staff ini bener-bener menunjang meteor stone banget gitu Dan sebenernya ini juga gue belum maksimal ya Karena belum plus 15 So kalian liat disini ini tuh basic staff-nya ada di in 12 Max XP ada fire, skill, damage 17% Cuman ya kendalanya ada di XP consumption Ditambahin 50% ya wajar Karena kita juga dapetin output damage yang gede juga Disini juga ada lagi fireball damage 17% Fireball damage 17% Di refine plus 6-nya ada fire, damage lagi 7% Di refine 10-nya ada fire, damage lagi 12% Dan kalo misalkan kalian tuh bisa plus 15 ini tuh makanya kenapa gue stress banget ya Gue tuh nyari Nempak ke plus 15 susah banget guys Nggak jadi-jadi gitu Stuck di 13 gitu guys Gue berharap banget minimal weapon gue plus 15 Biar ngedapetin semua pasif-pasif yang ada plus 15-nya gitu Karena di ember staff ini guys Di refine 15-nya Meteor stone damage plus 12% lagi Dimana ini tuh udah sakit banget ya Jadi meteor stone ini tuh bakal kerasa sakit banget Kalo misalkan kalian tuh pake ember staff Karena nih kalian udah refine plus 10 aja total Yang bisa kalian dapetin Itu adalah 19% ditambah 17% Jadi total kalian tuh bisa mendapatkan 36% damage boost Untuk fire skill Entah itu fireball Entah itu meteor Entah itu fireball Jadi Itu alasannya kenapa tadi gue suruh kalian naikin fireball Ini buat single target ke orang juga sakit guys Kalo misalkan kalian tuh pake fireball gitu Karena dari sananya juga kalian akan ditambahin lagi Damage fireball 17% Jadi kalian bayangin seberapa sakitnya Damage fireball kalian ke orang gitu ya Apalagi kalian tuh udah pake damage fireball yang Bisa nge-case proc-nya gitu guys Dan kalo misalkan kalian tuh bisa plus 15 Total damage ditambahin lagi 12% Dari 36% Jadi 48% Gukil Hampir 50% damage-nya ditambahin guys Ini gede banget sih guys Ini yang bikin Si dark frame tuh kerasa empuk banget Ini bener-bener empuk banget Gue kalo pake gravity field aja Ya emang empuk juga sih gitu Cuman Ini jauh lebih empuk daripada Gue gak case pake gravity field guys Dengan Psychokinesis boost ya Ini karena itu ya Karena boosting dari ember stuff itu Sakit banget Nah jadi itu adalah equipnya Dan berikutnya ada di Demiknya juga ya Di demiknya juga kalian harus pake Yang menunjang meteor Disini gue pake meteor boost protocol level 7 Untuk ngeluarin after effect meteor Dan ya yang duanya lagi Gak terlalu pake Sekedar ada aja Karena belum ada lagi Yang lain yang bagus gitu Dan ya Ya tadinya gue ada core overload level 5 Yang di demik gitu ya Cuman ternyata Kedismantle sama gue Jadi ya Udah lah gue pake itu aja Nah jadi demiknya tuh yang menunjang Ini Yang menunjang si meteor tersebut gitu Dan untuk yang lainnya juga sama Kalian pake Susunan bulu sama Statue sama Pet sama Pokoknya gak ada yang berubah sama sekali Bener-bener yang berubahnya tuh Cuman di bagian Divine Armament aja Kayak gitu guys Di bagian ember stuff tadi gitu Nah jadi untuk grindingnya kayak gini Ini kalian pengen di grinding Di dark frame kayak gini Ini udah gampang banget ya Atau misalkan kalian yang CPnya masih di 250an Atau di 240an Kalian bisa pake ember stuff ini Masuk grinding di art close guys Di art close tuh yang dikecoa gitu ya Itu juga udah enak guys Kalo misalkan kalian gak kuat Di scene ya Misalkan kalian tuh gak kuat Di dark frame gitu Yang matanya belum nutup Masih mati-mati gitu ya Di dark frame Kalian bisa ke art close aja Karena ini lebih empuk Karena dia art dan Instant One hit kill Malah satu meteor mungkin bisa Habisin dua wave art close gitu Jadi ya Kalian tuh bisa ngambil dua spot malah Kalo misalkan pake ember stuff ini gitu Nah cuman Setelah gue liat-liat Satu Ya kalo misalkan kalian tuh ngambil Satu spot art close Lebih kenceng ngambil dua spot dark frame Tentu aja ya Karena ya dua dark frame Berarti 14.000 XP Berarti 8.000 XP Kalo misalkan tiga berarti 12.000 XP gitu Jadi Eh lebih gede aja gitu Dan di art close juga Kecantungan penuh Channel cuman dua Sedangkan di dark frame tuh Channelnya banyak Lebih gampang nyari spot Kayak gitu Nah jadi ini adalah build Yang bisa gue Ini ya Yang bisa gue Sarankan untuk kalian Yang udah Pengen pake Two hand stuff Karena pengen main magic racer Atau pengen main jadi bolter gitu Tapi mungkin Kurang memadai Equipnya Atau Ada yang lagi ditunggu Entah Refine nya Atau entah apanya gitu ya Jadi kalian tuh Masih butuh Build lain Nah build ini tuh Bener-bener bisa jadi solusi Walaupun Build ini tuh Ada kelemahan Disamping fire damage yang kuat banget Meteor kalian tuh kuat banget Fireball kalian di pvp Kuat banget Kelemahannya adalah Tentu aja Kalau misalkan kalian tuh Melawan monster-monster Yang water Atau yang fire gitu Karena ya fire ketemu fire Damage kurang Fire ketemu water Damage kurang gitu ya Jadi untuk di ete tuh Untuk melawan monster-monster Yang Fire gitu ya Biasanya tuh gue langsung pindah Divine armamentnya Langsung Langsung Pindah ke bagian build sini Gue langsung ganti ke chronos Dan gue langsung main bolt gitu Entah main Bolt Bolt Misalkan melawan api Atau main gravity field Kayak gitu guys Jadi Rada-rada ribet aja sih gitu guys Rada-rada ribet Dan Ya mungkin Damage outputnya juga Gak segede Kalau misalkan kalian tuh Melawan earth Atau melawan demon Annet gitu ya Ya emang Enak banget Diajar pake api gitu Nah jadi build ini Mesti dipake untuk grinding Mesti dipake untuk ete Untuk juperos Untuk nightmare temple Juga ya Cuma nightmare temple Mungkin pas bagian water Ya kan harus Serada-rada Modif dikit Ops diganti Pake gravity field Atau pake Bolt gitu ya Diganti ke Yang chronos gitu ya Ya jadi kayaknya Kayaknya kayak gitu aja Video yang bisa gue kasih ke kalian Jadi intinya Ini tuh kayak build alternatif Gue juga lagi nunggu Plus 15 ya Buat kembali lagi Ke magic racer Karena setelah gue Hitung-hitung gitu ya Kalau misalkan kalian tuh Gak plus 15 Damage magic racer kalian tuh Pas-pasan aja gitu Kayak Ya cuman Dibandingin sama damage Gravity field Sebelumnya tuh kayak Beda dikit gitu Malah lebih baik Gravity field Malah ya Karena gravity field kan bisa Area gitu Sedangkan magic racer 1 Jadi ya pertambahan damage-nya tuh Untuk PvE kurang Tapi kalau untuk PvP Udah tentu aja Udah enak ya Magic racer tuh udah enak banget Kalian bisa Gampang banget ngekill One by one Cuman kekurangannya Mungkin magic racer di PvP Atau di guild liga tuh Karena jaraknya deket Biasanya kalian tuh Udah banyak kena area damage duluan Atau Dihajar pahalian duluan Jadi Jadi menurutnya magic racer Harus rada pinter lah ya Mainnya di guild liga gitu ya Gak bisa ngetrabas-terabas Harus main minggin-minggir gitu ya Nyari-nyari orang yang sendiri kah Atau Main campur hiding juga gitu ya Buat Buat ngekill orang kayak asasin Karena Untuk ngerabas kayak high wizard Di tengah Buat nge-clear Crowd gitu Rada-rada susah gitu Nah jadi memang Ya itu tuh ada spesialisasinya Masing-masing lain setiap build Dan ya kayaknya gitu aja video kali ini Suka berguna buat kalian Tinggal ditiru aja Karena gue yakin Segimanapun power kalian Main build ini Gampang banget ya Untuk grinding minimal Kalian tuh gampang banget Buat grinding di arc post minimal guys Jadi gak ada hambatan Buat kalian yang lagi Nunggu magic racer Gak kesusahan untuk grinding Gak kesusahan untuk ete Gak kesusahan untuk daily daily Atau weekly-weekly gitu guys Dan oke gitu aja Support to sell ini Karena gue bakal terus ngasih informasi Menarik seputar Ragnar Origin Jangan lupa di like Dan di subscribe Sampai ketemu di video yang lain See you guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax